Duel klasik penuh gengsi antara Persebaya Surabaya kontra Arema FC akan tersaji di Stadion PT IKA, Jakarta, Selasa 11 April 2023 malam waktu Indonesia Barat. Duel terbija tim ini merupakan partai tunda pekan ke-28 BRI Liga 120-22 atau 2023. Pertandingan Persebaya kontra Arema selalu menyajikan keseruan tersendiri. Kedua tim juga sering dibumbui rivalitas sehingga menambah ketatnya duel di atas lapangan. Sayangnya Persebaya selaku tuan rumah tidak dapat menggelar pertandingan dengan penonton. Laga terpaksa digulirkan di PT IKA, Jakarta Lantaran Manajemen Bajo Iju Tida mendapat izin menggelar laga di daerah mereka sendiri. Alhasil PT IKA pun dipilih. Padahal venue tersebut belakangan ini sering digunakan Arema FC sebagai markas dalam beberapa pertandingan terakhir. Tentu saja ini menjadi keuntungan tersendiri untuk Arema FC karena mereka sudah tahu bagaimana karakter lapangan PT IKA. Apalagi tidak ada tekanan bonek selama pertandingan berlangsung. Dari segi posisi di kelas men keduanya tak selisih jauh. Persebaya unggul diurutan ke-9 dengan 46 poin. Sedangkan Arema FC ada di posisi 11 mengumpulkan 42 poin sementara dari rekor pertemuan. Bajo Ijo diunggul. Lima pertemuan terakhir, tiga kali dimenangi mereka, satu seri dan satu kekalahan. Sementara soal kondisi striker Persebaya, Paulo Victor yang diragukan tampil saat melawan Arema FC. Aji Santoso masih memantau kondisi terakhir penyerang asal Brazil tersebut. Dilaga melawan persis beberapa hari lalu, Paulo Victor terpaksa ditarik karena mengalami sedikit cedera. Masih kita lihat sampai akan pertandingan karena memang waktu Victor, Paulo, kita tarik kondisinya dalam tidak baik-baik. Jadi akhirnya saya tarik keluar, jelas pelatih berusia 53 tahun itu. Namun kondisi berbeda terjadi di lini pertahanan tim berjuluk Bajo Ijo. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.